Apakah ekonomi konvensional itu 100% itu tidak syariah? Jawabannya tentu saja tidak. Nah tadi kita sudah membahas prinsip, tapi pada dasarnya prinsip-prinsip itu harus dijalani dengan catatan memiliki tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri. Jadi tidak hanya cukup bebas dari riba, dari goror, dari zolim, tetapi harus menjawab dari tujuan ekonomi syariah yang disebut dengan makasid al-syariah. Makasid al-syariah ini didefinisikan sebagai tujuan untuk memperoleh kemaslahatan untuk umat yang kita kenal dengan falah. Jadi kalau mendengar azan ya, haya ala sholah, haya ala falah ya, falah itu tidak hanya berfungsi atau berarti sebagai kemenangan, tetapi sebetulnya artinya luas. Kemaslahatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan tentu saja kemenangan. Ini merupakan tujuan dari syariah. Nah, bagaimana sebetulnya menerapkan atau memperoleh makasid al-syariah ini disebutkan ini harus menjaga atau di dalamnya ekonomi itu harus memenuhi atau penjagaan dari beberapa faktor-faktor penting yang ada di dalam hidup. Ada beberapa pendapat, tapi yang paling banyak digunakan adalah pendapat Imam al-Ghazali. Jadi, sebetulnya ada lima faktor utama yang harus dicapai dalam pemenuhan makasid al-syariah. Yang pertama adalah penjagaan terhadap jiwa. Yang kedua adalah penjagaan terhadap akal. Yang ketiga penjagaan terhadap keturunan. Yang keempat penjagaan terhadap harta. Dan yang kelima penjagaan terhadap iman. Nah, masing-masing ini punya arti yang berbeda-beda. Jadi, penjagaan terhadap akal misalnya, maka transaksi dari ekonomi syariah atau ekonomi syariah itu sendiri tidak boleh melanggar atau tidak boleh merusak akal. Misalnya, adanya pornografi itu disebutkan di dalam beberapa penelitian bahwa adanya pornografi itu merusak jaringan dari otak misalnya. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam ekonomi syariah. Atau yang lainnya misalnya merusak keturunan. Jadi, kalau keturunan artinya child abuse misalnya atau justru merusak lingkungan yang nanti merusak lingkungan sehingga untuk anak cucu kita nanti kehidupan menjadi terancam. Nah, hal tersebut juga berarti dilarang di dalam ekonomi syariah. Selain itu, misalnya penjagaan terhadap jiwa. Jiwa seseorang. Misalnya, kalau jiwa seseorang berarti adanya ancaman terhadap orang tersebut, ketidakarmanan pada diri sendiri. Nah, hal-hal ini juga tidak berlaku dalam ekonomi syariah. Lalu, yang lainnya misalnya terhadap harta. Jadi, adanya perampokan, adanya pencurian, itu bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dan yang lainnya misalnya terhadap iman. Terhadap iman seseorang. Jadi, bagaimana ketika agama itu misalnya dimistakan, seseorang tidak boleh beribadah misalnya dengan baik, nah, itu juga melanggar hal-hal yang ada di dalam prinsip ekonomi Islam. Berarti, selama transaksi tersebut, selama sistem ekonomi tersebut bisa menjaga dari prinsip-prinsip, faktor-faktor penting yang dimiliki oleh umat ini, maka ini sejalan dengan apa yang disebut tujuan ekonomi syariah. Jadi, ketika kita sudah mendengarkan penjelasan yang tadi, menurut kalian ada tidak perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Apakah ekonomi konvensional itu 100% itu tidak syariah? Nah, jawabannya tentu saja tidak. Karena, ketika suatu ekonomi konvensional diterapkan berdasarkan prinsip Islam, di mana tadi ya, ada hal-hal yang tidak dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, itu dipenuhi, maka sebetulnya dia sudah bisa dikatakan ekonomi syariah. Kalau kita lihat ya, perjalanannya, ekonomi Islam itu datang lebih dulu. Jadi, ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah itu sudah dibawa prinsip-prinsipnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sendiri sebetulnya adalah pedagang. Jadi, transaksi ekonomi itu sangat dekat dengan beliau. Nah, prinsip-prinsip itu sudah ada dari dulu. Lalu, di bawah sampai saat ini, memang di dalam perjalanannya terdapat sesuatu yang hilang karena tidak dibahas secara teoritis. Berbeda ketika ada Adam Smith di sana mengembangkan suatu teori baru. Nah, di dalam perjalanannya, Islam memang ada miss di situ. Teori-teori itu memang hilang. Tidak dibahas dan tidak dibakukan dalam teori. Tidak dinovelkan dalam teori. Sehingga ketika ini muncul kembali, ini dianggap sesuatu yang betul-betul berbeda. Jadi, kalau kita lihat sebetulnya di dalam pelaksanaannya, ada hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan oleh nenek kita dahulu, oleh ibu, atau sudah yang berlaku umum. Dan kita anggap itu adalah ekonomi sehari-hari. Tapi, sebetulnya itu sejalan dengan prinsip syariah. Nah, situasi yang seperti ini tidak bisa dinaftikan. Dan situasi seperti ini itu membuat ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu terlihat sama. Misalnya saja ya, ada seseorang misalnya dengan orang yang lain itu melakukan kerjasama untuk membangun suatu usaha. Lalu, kalau misalnya nanti ada untung, mereka bersepakat untuk membaginya satu sama lain. Nah, ini mungkin praktek yang sudah berlaku umum dilakukan oleh orang-orang secara tidak formal. Ya, bersama temannya misalnya, melakukan usaha tertentu, lalu melakukan pembagian atas sesuatu yang telah disepakati. Nah, hal yang seperti ini, selama bebas dan riba, tidak ada hutang-piutang di dalamnya, sesuatu ditentukan di awal dengan jelas, sehingga tidak ada goror di dalamnya, dan menguntungkan kedua belah pihak, jadi tidak ada kezoleman di dalamnya, maka dapat dikatakan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan sesuai dengan ekonomi syariah itu sendiri. Jadi, ketika ditanyakan apakah ada bedanya atau tidak, sebetulnya dua hal ini tidak selalu berbeda, tetap selama ekonomi konvensional itu memenuhi prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan. Ketika dua ini, di dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu prinsip-prinsip itu tidak dijelaskan secara eksplisit, maka ulama itu melakukan beberapa hal, antara lain misalnya dengan ijma,